Intro Ratusan umat muslim dengan menggunakan tagar kaos dan ikat kepala bertuliskan hashtag 2019 ganti presiden membanjiri halaman Masjid Agung Batam Center untuk mengikuti deklarasi 2019 ganti presiden Deklarasi ini dipimpin langsung oleh mantan aktris dan juga aktivis Islam Neno Warisman, tokoh agama dan ketua divisi Gerindra Batam dan Iman Sutiawan serta politisi Gerindra Nyang-Nyang Haris Pramura Deklarasi ini diisi dengan orasi dan yel-yel ganti presiden 2019 Dalam orasinya, Neno Warisman tampak berapi-api menyuruhkan untuk mengganti presiden di pemilu 2019 yang akan datang Karena itu kalau kita menjalankan keyakinan kita, kita adalah penduduk atau kita adalah warga negara yang justru taat dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini Karena kita minta hati dan mengikuti undang-undang Di mana seluruh kegiatan kita ini dijamin oleh undang-undang secara konstitusional tidak melanggar apapun Tenanglah teman-teman semuanya, ini adalah hal yang indah Pada saat berorasi, Neno Warisman menyebutkan pergantian presiden tiap 5 tahun merupakan gerakan konstitusional karena diatur dalam undang-undang Usai melakukan orasi, masa kemudian memubarkan diri menjelang sholat zuhur Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!